Intro Video seekor gajah liar yang masuk ke perkarangan sekolah di Kabupaten Benar Meriah menjadi viral di dunia maya. Gajah liar tersebut memakan sejumlah tanaman di depan sekolah dan menjadi tontonan anak-anak saat akan masuk jam belajar. Sebuah video warga menunjukkan seekor gajah liar asyik memakan tanaman di halaman sekolah dasar Dirgantara di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah. Kejadian ini terjadi beberapa hari lalu. Kejadian yang terjadi beberapa hari lalu ini berlangsung pagi hari saat proses belajar akan dimulai. Tak merasa terganggu, sang gajah pun menjadi tontonan anak-anak tersebut. Murid-murid sekolah pun kemudian memberi nama bagi sang gajah, yaitu Makna. Setelah beberapa jam berada di pekarangan sekolah, sang gajah pun pergi kembali ke hutan. Kejadian ini sempat membuat sejumlah orang tua dari siswa khawatir. Namun pihak sekolah tetap melanjutkan proses belajar-mengajar. Datangnya gajah ke sekolah bukan pertama kali terjadi. Menurut seorang guru, sebelumnya gajah liar juga pernah mendatangi sekolah mereka dan memakan tanaman di halaman sekolah. Namun saat itu kejadiannya berlangsung pada malam hari. Sementara itu di desa Belangrakal yang tak jauh dengan sekolah dasar Dirgantara, warga telah memasang papan pengumuman dan mengimbau agar warga berhati-hati saat melintas di jalan desa. Warga diminta untuk pergi dan pulang dari kebun tidak melintas sendirian. Pasalnya di kawasan jalan tersebut, gajah liar kerap muncul secara tiba-tiba. Petugas Conservation Response Unit DAS Pesangan melakukan pengecekan atas laporan munculnya gajah liar dari warga. Diperkirakan sebanyak tujuh ekor gajah liar kini sedang berada dekat pemukiman warga. Hal ini terbukti dari sejumlah tanaman milik warga seperti pisang dan durian ditumbangkan oleh gajah saat gajah melintas. Konflik gajah di Kabupaten Benar Meriah sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Konflik ini terus terjadi, bahkan dengan rentang waktu 6 bulan sekali, diperkirakan ada 60 ekor gajah liar di kawasan ini. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh sudah mendirikan CRU DAS Pesangan dengan menempatkan 3 ekor gajah jinak yang digunakan untuk berpatroli mengusir gajah liar. Pemerintah Aceh pun sudah membangun barir gajah di pinggiran hutan agar gajah liar tak masuk lagi ke perkebunan dan pemukiman warga. Namun, barir tersebut hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!